Di sini kita memiliki pertanyaan yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk x sama dengan 0 sampai dengan 2pi, jadi interval 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi pertama-tama kita akan mengubah cos 2x menggunakan rumus yang ada di sini, jadi sin x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, lalu kita akan pindahkan dari kanan ke kiri, jadi 2 sin kuadrat x plus sin x min 1 sama dengan 0. Lalu untuk menggunakan dalam lakukan faktorisasi, kita akan mengubah sin x sama dengan u, jadi sin x kita akan mengubah menjadi u, jadi 2u kuadrat ditambah u min 1 sama dengan 0. Lalu kita akan lakukan faktorisasi dengan mencari 2 bilangan apa yang jika dikalikan hasilnya adalah min 2 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah plus 1. Kenapa di sini ada min 2? Karena koefisien dari u kuadratnya adalah 2, jadi 2 dikalikan dengan min 1, jadi min 2. Lalu kedua bilangan tersebut adalah plus 2 dan min 1. Jadi kita sudah mendapatkan kedua bilangan tersebut, tapi karena di sini adalah memiliki koefisien yang bukan 1 di depan u, maka kita akan membaginya dengan 2. Jadi mencari bilangan mana yang kelipatan 2 dari kedua bilangan tersebut, di sini adalah 2, jadi 2 dibagi dengan 2, dibagi sesuai dengan koefisien dari u. Lalu min 1nya kita masukkan di depan. Setelah itu kita mendapatkan nilai u-nya, jadi u sama dengan, 2u min 1 sama dengan 0, min 1 kita pindah ke kanan jadi 1, lalu dibagi dengan 2. Lalu untuk yang u plus 1 sama dengan 0, jadi u sama dengan min 1. Jadi kita mendapatkan kedua nilai, kita masukkan lagi sin x-nya, jadi sin x sama dengan 1 per 2, dan sin x sama dengan min 1. Kita akan mencari sin berapa yang hasilnya adalah 1 per 2, di sini adalah sin 30 derajat. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi x sama dengan, 30 derajat ditambah k kali 360 derajat, 180 derajat min 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Lalu kita akan masukkan, jika k-nya sama dengan bilangan bulat, jadi kita masukkan k sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan x sama dengan, 30 derajat, dan 180 min 30 derajat, jadi 150 derajat. Kita sudah mendapatkan keempat nilai, lalu kita akan melihat mana yang ada di sini. Setelah itu, kita akan coba untuk misalkan k sama dengan 1. Misalkan kita coba k sama dengan 1, jadi x sama dengan, 360 ditambah 30, jadi 390 derajat. Lalu 150 ditambah 360, jadi 510 derajat. Kita sudah mendapatkan keempat nilai, lalu kita akan melihat mana yang memenuhi dari interval 0 sampai dengan 360. Berarti yang x sama dengan 30, dan x sama dengan 150. Untuk 390 dan 510 tidak termasuk, karena sudah melebihi dari interval 0 sampai dengan 360. Jadi kita akan gunakan yang x sama dengan 30, dan x sama dengan 150. Lalu kita akan menggunakan yang sin x sama dengan min 1. Jadi kita akan gunakan yang ini juga, jadi sin x. Lalu kita akan mencari sin dengan sudut berapa yang hasilnya adalah min 1. Nah, untuk yang ini, berarti kita akan mencari sin, karena sin 90 adalah 1, maka kita perlu mencari sin 90 di kuadran selain kuadran 1 dan 2. Berarti kita akan mencari di kuadran 3 dan 4. Di sini kita akan menggunakan sin 270. Jadi kita mendapatkan x sama dengan 270 derajat, ditambahkan k kali 360 derajat. Lalu kita akan sama seperti yang tadi, kita akan masukkan jika k-nya sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 270 derajat, dan min 90 derajat. Lalu kita akan coba jika k-nya sama dengan 1. Jadi x sama dengan 270 ditambah 360, hasilnya adalah 630 derajat, lalu min 90 derajat ditambah 360 derajat. Jadi 270 derajat. Lalu kita lihat garis mana yang memenuhi, maaf, bukan garis, tetapi x mana yang memenuhi dari interval 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti yang memenuhi adalah yang 270. Karena min 90 tidak sampai dengan intervalnya masih kurang, dan 630 sudah jauh melebihi dari interval 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi kita akan tuliskan jawaban akhirnya, jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Lalu karena di sini bentuknya pi, maka kita akan mengubah himpunan penyelesaian menjadi bentuk pi. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan, untuk mengubahnya menjadi bentuk pi, maka kita akan membagi sudutnya dengan 180, lalu dikalikan dengan pi. Jadi 30 dibagi 180, dikalikan dengan pi. Hasilnya adalah 1 per 6 pi. Lalu untuk 150 juga sama, jadi 5 per 6 pi. Lalu untuk 270 menjadi 3 per 2 pi. Sampai jumpa pada soal berikutnya.